Assalamualaikum Sobat Football United Ringan amatiran ala gua Hari Sabtu ini Manchester United akan Lanjut nih ya Perjalanannya di Premier League Hari Sabtu malam Jadi malam Ahad Waktu Indonesia Waktu yang pas banget ya Untuk nonton Liga Inggris Semoga Pertandingannya bagus Bisa dinikmati Dan tentu saja bagi fans Manchester United Hasilnya ya juga bisa maksimal Manchester United kali ini akan Bertandang ke Ke West Ham Manchester United akan Bermain di London Stadium Menantang tuan rumah West Ham United Pertandingannya menurut gua Akan menjadi partai yang sulit Kalau melihat di papan kelas men Dua tim ini berhimpitan Manchester United ada di peringkat ke-7 Dan West Ham United ada di peringkat ke-8 Selisih poin pun juga hanya Satu Tim Aswan David Moyes ini Menurut gua selama beberapa Musim di Premier League Menunjukkan Stabilitas ya Bahwasannya mereka juga Mampu menyodok ke papan atas Bahkan musim ini Mereka bisa bermain di Eropa Dan ini merupakan prestasi yang bagus Bagi David Moyes Karena di beberapa musim sebelumnya West Ham ini sempat juga berkutat di papan bawah Disini juga sekaligus Ya Apa ya Menunjukkan bahwasannya memang David Moyes ini Tipe Manager Yang Jika diberikan support Jika diberikan waktu Dia bisa berkembang Menurut gua Ini sudah dibuktikan di Di Everton Bahwasannya Bahkan puncaknya Everton dibawa Finish di atas Liverpool Bahkan Everton Kalau tidak salah Selolos ke Liga Champions juga Karena ini merupakan prestasi yang sangat-sangat luar biasa Dan sayangnya Ketika datang ke Old Trafford Dia menandatangani kontrak 5 tahun Tapi setelah 8-10 bulan Dia selesai 8 bulan nampaknya selesai Karena ya Tidak sabarnya Pihak klub Bukan hanya manajemen Tapi juga fans Yang sebelumnya tentu saja sangat terbiasa Dengan glory Dengan kemenangan Dengan stabilitas Dan lain-lain Di bawah Sir Alex Ferguson Dan ya Manchester United akan menghadapi tim asuan Dari David Boyes Wesham Di London Stadium Wesham sendiri Di partai terakhir Carabao Kena hantam 5-1 Menghadapi Liverpool Tapi sebelumnya Di Liga Inggris Menurut gue Prestasinya cukup bagus ya Dimana Mereka Oke Kalah sekali Menghadapi Fulham Dengan skor 5-0 Tapi mereka juga Sempat mengalahkan Tottenham Hotspur Dan juga menang menghadapi Wolverhampton Dengan akap Yakinkan 3-0 Di 5 pertandingan terakhir Wesham bahkan posisinya lebih baik Daripada Manchester United Dengan mengumpulkan 10 poin Manchester United hanya 7 Dan Yang menarik adalah Dari faktor Pencetak gol Dan juga kebobolan Dimana Wesham United Sama-sama kayak Manchester United Artinya Pencetak gol Kebobolannya ini 0-0 Artinya berimbang Wesham lebih banyak pencetak gol Tapi lebih banyak juga kebobolan Jika dibandingkan dengan Manchester United Head to head Di London Stadium Bagi Manchester United Menurut gue Ini cukup ketat Musim lalu Manchester United Kalah 1-0 Di musim sebelumnya Manchester United Menang 1-2 Cukup dramatis Pada saat itu ya Bagaimana Ya Proses kemenangan itu sendiri Termasuk juga Penalti yang gagal kan Di detik-detik akhir Yang menurut gue juga Ini menunjukkan betul Bagaimana Ketat ya Pertandingan ini akan ketat Antara Wesham United Dengan Manchester United Wesham United sendiri Kalau gue lihat Ketika menghadapi Wolverhampton Mereka menang 3-0 Ini dia posisi rata-ratanya Sangat tinggi sekali Ini bisa dilihat Berarti mereka Kemungkinan besar Akan bermain agresif Mereka akan berusaha Untuk memenangkan duel-duel Mereka akan Melakukan pressing Secara aktif Mereka akan berusaha Untuk mendominasi Jalannya pertandingan Ini akan menjadi ujian Bagi lini pertahanan Manchester United Tapi di sisi lain Lini belakang dari Wesham Menurut gue Dengan situasi Yang ditunjukkan Seperti ketika Menghadapi Wolverhampton Di situ gue melihat Ada peluang Bagi Manchester United Utamanya dari faktor Sisi sayap Kalau Manchester United Mampu membongkar Pertahanan Bagian flank Dari Wesham United Dengan sayap-sayap Yang cepat Garnacho Ataupun Anthony Menurut gue Manchester United Bisa jadi Ada peluang Untuk mencetak Gol di sana Dan ketika Menghadapi Liverpool Menurut gue Manchester United Juga sudah menunjukkan Mereka mampu Bertahan dengan solid Mereka mampu Bertahan dengan fokus Tapi mereka Tapi mereka juga bisa Ketajaman di depan Ketajaman di depan Menurut gue Lili di tengah Dan pada saat itu Andre Onana Ini adalah pemain yang Lebih paling banyak Bahkan melakukan umpan Utamanya umpan-umpan Lambung dari belakang Dan ini menurut gue Jangan lagi dilakukan Dan seharusnya tidak Dilakukan ketika Manchester United Menghadapi Wesham Gue harapkan Lili di tengah Manchester United Bisa lebih Apa ya Bisa lebih tenang Dalam mengolah bola Mereka punya kapasitas Mereka punya kemampuan Untuk itu Dan siapa yang akan Diturunkan Menurut gue Ini dia formasinya Di belakang Andre Onana Di kanan Diogo Dalot Di kiri Luke Shaw Back tengah Johnny Evans Rafael Veran Nah untuk Untuk sektor Lili di tengah Christian Eriksen Dikabarkan sudah siap Untuk dibainkan Sofyan Amrabat Bermain ketika Menghadapi Liverpool Tapi gue lebih memilih Seorang Scott McTominay Diduitkan dengan Kobe Maino Kobe Maino Nanti akan lebih berperan Sebagai pemain Yang menjemput bola Mengalirkan bola Dari belakang Tengah ke depan Dia memiliki visi Dia memiliki kemampuan Tapi tentu saja Gue harapkan Dia tidak akan bermain Full 90 menit Mungkin nanti setelah Sekian menit Bisa digantikan oleh Christian Eriksen Kalau memang sudah siap Ataupun dengan Seorang Sofyan Amrabat Bagaimana posisi Dari Scott McTominay Scott McTominay Seperti ketika Menghadapi Liverpool Ditunjukkan Dan juga Gue Dan juga Gue perlihatkan Statistik ya Bagaimana dia memiliki Kemampuan duel yang Bagus dan menurut gue Ketika menghadapi WSM Pemain dengan tipikal Apa ya Berani melakukan duel Dan juga angka Kemenangkan duel yang Tinggi yang bagus Itu juga diperlukan oleh Manchester United Yang dipertandingkan Nanti di London Stadium Dan gue menilai Scott McTominay Punya kemampuan Untuk melakukan Hal tersebut Di samping Dia juga bisa maju Dan memiliki Insting untuk Mencetak gol Menurut gue Ini juga hal yang penting Di pertandingan tersebut Dan Untuk sektor Gelandang serang Ada Garnacho di kiri Di kanan Anthony Dan kembalinya Kapten Bruno Fernandes Ini merupakan Suntikan Energi Menurut gue Yang sangat positif Bagi Manchester United Pemain yang memiliki Kontribusi Salah satu yang Paling tertinggi Utamanya untuk Lini serang Manchester United Gue harapkan Bisa Apa ya Memberikan Upan-umpan yang Bagus Upan-umpan dengan Kualitas yang tinggi Yang memang menjadi Ciri khas Dari Bruno Fernandes Key passes Lalu juga Chance Yang Atau peluang Yang diciptakan Dari kaki Yang menurut gue Ini sangat luar biasa Dan Gue harapkan Ini yang bisa tercipta Salah satu faktor Kurangnya Manchester United Ketika menghadapi Liverpool Adalah Aliran-aliran Bola yang Simple Tapi Apa ya Tapi Membahayakan Katakanlah demikian Ada beberapa Tapi sangat Minim sekali Dan salah satu Pemain yang memiliki Kapasitas untuk Melakukannya Di Manchester United Adalah seorang Bruno Fernandes Ada banyak Komentar ABCD Gue tidak mau Terlalu Kesana ya Karena memang Angka Data Dan Kontribusinya pun Juga sudah Menunjukkan Bruno Fernandes Pemain dengan Key passes Dengan chance Created Yang sangat Tinggi Dan ini sudah Ditunjukkan Bermusim-musim Sekali lagi Soal permainan ABC Gue anggap Itu sebagai Selera Saja Ada yang Bilang Suka Basu Ada yang Suka Soto Gue bilang Demikian Karena Referensi Yang macem-macem Tapi yang Bisa Terlihat Dengan Secara Objektif Ya Implementasi Dalam Bentuk Angka Data Kontribusi Dari seorang Bruno Fernandes Dan Gue harapkan Bruno Fernandes Tidak Perlu Terlalu Sering Turun Kebawah Untuk menjemput Bola Bruno Fernandes Akan lebih optimal Menurut gue Ketika Bermain Di posisi Nomor 10 Dan Itu Yang Gue harapkan Terjadi Nanti Di London Stadium Di Hari Sabtu Di depan Tidak Punya Pilihan Banyak Tentu saja Ada seorang Rasmus Soilun Di bangku Cadangan Ya Ini yang Menarik Nanti Mungkin Ada Christian Erickson Mungkin Sergio Region Akan Diberi Kesempatan Itu Bisa Terjadi Facundo Fian Abrabat Pun Demikian Yang Jelas Manchester Nanti Tidak Bisa Mengadalkan Sebelas Pemain Saja Di Atas Lapangan Tapi Seperti Erick Ten Hat Harus Sebuah Kesatuan Squad Jadi Pemain Bangku Cadangan Pun Juga Harus Siap Untuk Diturunkan Dan Menurut gue Akan Sangat Penting Sekali Bagaimana Mereka Bisa Nyetel Langsung Di Atas Lapangan Karena Ketika Menghadapi Liverpool Dengan Sudah Sedemikian Tinggi Sehingga Adaptasi Itu Mungkin Butuh Waktu Lagi Untuk Panas Untuk Fight Juga Di Atas Lapangan Dan Semoga Ini Bisa Diperbaiki Ketika Menghadapi West Ham United Bagaimana Mursobat Football United Siapa Siapa Saja Yang Ingin Diturunkan Perakhiran Score Bisa Drop Di